Halo Flickers, selamat datang di Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan seris berjudul The Wild Season Pertama Episode Kedelapan. So, without any further ado, let's get into it. Kali ini, scene dibuka oleh ke-8 gadis itu yang sedang diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi. Di sana, presenter mempertanyakan apa yang akan mereka lakukan setelah berhasil pulang dari pulau. Dengan segera mereka memberitahukan apa yang ingin mereka lakukan. Diawali dengan Dot yang ingin merokok 100 batang signatur, Tony yang hendak memakan pasta sepuasnya, Nora yang hendak membaca novel Dylan kesukaannya kembali, dan Lea yang hendak menghubungi beberapa orang yang berhubungan dengannya, serta Fatin yang hendak meniduri para pria dengan cara yang kasar. Sayangnya, wawancara itu hanyalah sebuah hayalan yang mereka lakukan di pulau. Mereka yang lain pun melihat Fatin dan menjelaskan, jika Fatin tak dapat berbicara sekasar itu, seandainya mereka masuk ke dalam TV karena telah keluar dari pulau. Fatin pun langsung menghampiri Lea untuk menyarankannya agar mengubah tanggapannya terkait wawancara itu. Fatin menjelaskan jika seluruh pria akan mengirim pesan pada mereka semua. Lantas mereka semua mulai merayakan akan kepulangan mereka yang sebentar lagi akan segera terjadi. Lalu scene bergerak pada penyidik yang dihampiri oleh Shelby dengan penampilan terbarunya. Tim penyidik menjelaskan jika Shelby adalah seorang yang paling optimis di kelompok itu. Mereka pun mulai menanyakan mengapa saat ia tahu hendak diselamatkan keoptimisan yang Shelby miliki hilang seketika. Shelby menjawab bahwa setelah dirinya tahu jika dirinya bisa rileks, ia seakan-akan seperti pingsan. Ia juga kembali teringat ketika dirinya mengikuti olahraga yang dipimpin oleh ayahnya dengan teman baiknya yaitu Becca. Di satu sisi, Gretchen meminta kepada Tom untuk menelpon Audrey agar segera mengirim Alex ke pulau. Karena jika pilot itu melapor kepada Alex, bisa berada di posisi untuk menyelamat gadis itu sebelum penyelamat resmi akan menyelamatkan mereka. Gretchen menjelaskan jika sang pilot bisa menemukan mereka, maka kacauan yang telah terjadi akan terselesaikan. Ia juga meminta kepada Tom untuk menghubungi kontaknya agar dapat memberikan nomor ekor dari pesawat itu. Tak lama kemudian, Gretchen menghampiri Alice untuk membahas dana yang telah Alice berikan kepada Gretchen untuk penelitiannya. Kembali ke pantai, di mana di sana para gadis mulai menikmati hari-hari mereka di pulau. Martha juga mulai menikmati sekantong permen yang baru saja ia makan. Tetapi setelah Lea membaca keterangan permen itu, tampaknya permen berisikan ganja yang dapat membuat mereka semua teler. Dan karena Martha sudah terlanjur memakan tiga buah permen itu, maka teman-temannya pun mengikutinya untuk memakan permen sebanyak tiga buah. Karena mereka tak ingin Martha teler sendirian. Ketika Dot hendak buang air kecil, ia menghampiri Shelby untuk menyarankannya agar ikut berpesta dengan yang lain. Ia juga menjelaskan jika Shelby bukanlah teman yang buruk untuk mereka. Lantas Dot pun pergi meninggalkan Shelby dan menyimpankan botol minuman itu di dekatnya. Shelby pun mulai teringat ketika dirinya melihat ayahnya yang sedang memberikan nasihat kepada para pengikutnya. Tak lama kemudian, ayahnya menghampiri mereka untuk sarapan pagi bersama. Di sana Shelby meminta sebuah permohonan kepada ayahnya untuk melakukan operasi implan gigi. Tetapi sayangnya, permintaan yang Shelby inginkan ditolak oleh ayahnya sebab Shelby harus menerima apa yang telah Tuhan berikan padanya. Ia juga memberitahukan bahwa implan yang akan dilakukan oleh Shelby sangat beresiko padanya dan dapat membuat Shelby kesakitan. Di pula pun, Shelby memutuskan untuk menghancurkan gigi palsu miliknya. Namun sebelum ia melakukan hal itu, Shelby mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk meminum minuman keras dan menghampiri temannya yang sedang teler akan permen yang baru saja mereka makan. Saat sedang membicarakan masalah ranjang, Shelby pun memberitahukan mengenai pengalaman pertamanya dalam hal segi orgasme. Tony menyadari jika Shelby saat ini sedang mabuk dan Shelby pun menyarankan mereka semua untuk bermain sebuah permainan di pantai. Di ruang penyelidikan, kepala penyidik atau agen Black menjelaskan bahwa alkohol digunakan untuk membuat minumnya mati rasa dan Shelby menjelaskan jika tindakannya meminum alkohol itu alalah karena ia senang. Pada akhirnya akan ada yang menyelamatkan mereka. Lalu scene beralih kepada flashback di mana Shelby sedang bermain dengan Becca. Di sana Becca menyadari jika telah ada saudara tirinya dan ia pun akhirnya menceritakan hal kelam yang telah ia alami dengan saudara tirinya, yaitu Brian. Ketika Becca dahulu selalu memperhatikan Brian dan ketika Brian memperhatikannya kembali, Brian mengajak Becca ke sebuah kamar untuk memintanya melakukan blowjob. Dan ketika Brian masuk ke dunia kuliah, hubungan terlarangnya dengan Becca pun terbenar henti karena Brian yang tak berbicara padanya lagi. Becca pun sebenarnya tak menyangka jika melihat Brian kembali akan membuat dirinya menjadi kacau. Menanggapi hal itu, Shelby yang sangat taat agama si paling agama pun menduga jika semua ini adalah salah dari Brian karena Brian lah yang lebih tua 4 tahun dari Becca yang mencoba untuk memanfaatkannya. Lantas, Shelby dan Becca pun merencanakan sesuatu dengan membalas perbuatan dari Brian, yaitu mereka menggunakan semprotan untuk mengotori mobil yang Brian miliki. Becca pun sempat kerawatan batas dengan hendak memasukkan minuman soda pada bensin mobil Brian. Beruntungnya, Shelby menghentikan hal itu karena apa yang akan Becca lakukan dapat merusak bensin mobil milik Brian. Saat mereka sedang bersembunyi dari orang lain, Becca memberikan ucapan terima kasihnya kepada Shelby karena telah memenangkannya dan mensupport dirinya. Di tepi pantai, Shelby melihat Tony dan Martha yang sedang tertawa. Tak lama kemudian, Tony menghampiri Shelby untuk mempertanyakan terkait mengapa Shelby menghampiri mereka kembali. Shelby menduga bahwa Tony telah memberitahukan rahasia dirinya kepada Martha dan Tony menjelaskan jika ia tak memberitahukan hal itu. Lalu Shane kembali pada flashback di mana Shelby sedang mencoba gaunnya yang cantik dan sangat cocok untuknya. Di sana Becca sempat hendak bercanda dengan Shelby yaitu dengan mengotori wajahnya. Tetapi setelah Shelby memberhentikan Becca, rupanya Shelby pun dengan segera menciumnya. Hingga tak lama kemudian, ayah Shelby menghampiri mereka berdua untuk mengajak Shelby dan Becca agar makan malam. Seketika, suasana pun menjadi canggung. Di dalam pulau, Nora menghampiri Rachel yang mengasingkan diri sebab dirinya baru saja lagi mendapatkan haidnya. Rachel memberitahu Nora jika ia sudah tak mengalami haid selama 3 tahun. Karena selama ini, pelatihnya selalu menyuruhnya untuk minum pil KB agar Rachel tak teralihkan dengan haidnya. Rachel pun menjelaskan jika pelatihnya meminta kepada Rachel melakukan hal itu sebab pelatihnya pun ingin agar tubuh dari Rachel bisa menjadi mesin yang dapat berlomba untuk mendapatkan medali. Ia bahkan berpikir untuk berhenti menjadi atlet renang. Di ruang penyelidikan, Shelby kembali menjelaskan bahwa di pulau itu adalah seperti tombol jeda. Yaitu ketika mereka dapat melihat kembali kehidupan mereka yang dulu sehingga mereka bisa mendapatkan sudut pandang baru untuk kehidupan mereka ke depannya. Saat ini, Shelby pun melihat bahwa orang tua dari Becca menghampiri keluarganya untuk memberitahukan apa yang telah Shelby lakukan kepada Becca. Sebenarnya Shelby mencoba berusaha berbicara dengan ayahnya jika ia tak melakukan hal itu. Ia juga menyebutkan bahwa Becca lah yang lebih dahulu mencium dirinya. Shelby bahkan sampai berani bersumpah di atas injil jika dirinya tak melakukan hal seperti itu. Lantas ayahnya pun memberitahu terkait seorang yang melakukan lesbi hidupnya yang dipenuhi oleh kesendirian. Ayahnya pun langsung memberitahu kepada Shelby bahwa dirinya dan ibu Shelby tak menginginkan Shelby untuk sendirian. Jika Shelby memilih untuk suka kepada sesama jenis. Ketika tengah berada di hutan, Martha yang sedang teler pun mulai berbaring di tengah hutan dan melihat seorang pria yang sedang berada di atas pohon. Lalu ketika Grace sedang memakan makanannya, Alice mempersilahkan Grace untuk menerima telepon yang masuk ke dalam ponselnya. Grace pun mendapatkan kabar dari Tom bahwa Alex telah terlihat oleh Martha di pulau itu. Dengan segera, Martha pun langsung mewanggil yang lainnya untuk menjelaskan jika ia baru saja melihat seorang pria di dalam hutan. Lantas mereka semua langsung memasuki hutan itu untuk melihat apa yang telah Martha katakan. Tetapi beruntungnya, mereka hanya menemukan Marcus yang hanyalah sebuah manekin. Dan karena para gadis itu telah sedang teler, maka mereka menganggap bahwa Martha masih belum bisa mengkontrol apa yang dirinya sedang lihat. Saya lebih berkata kepada penyelidik, jika manekin itu adalah anggota baru dalam kelompok mereka. Manekin itu juga merupakan tempat mereka untuk menceritakan keseharian mereka di pulau. Ketika Shelby sedang di rumahnya, ia dihampiri oleh Becca yang hendak menjelaskan suatu keadaannya. Becca berkata bahwa orang tua Shelby yang menelpon lebih dahulu orang tuanya, sehingga ia mencoba untuk memberitahu kedua orang tuanya. Becca pun mencoba memberitahu orang tua mereka, jika mereka hanya sedang bercanda. Lantas Shelby pun menuduh Becca bahwa ia menginginkan hidup Shelby kacau. Serta Shelby juga mulai menghakimi masa lalu dari Becca yang pernah melakukan suatu hubungan terlarang dengan saudara dirinya. Di malam hari, Shelby terlihat sangat murung, sehingga Fatin mencoba untuk menghampirinya agar bisa memberikan sisi rambut kepada dirinya. Tetapi karena rambutnya yang sudah terlanjur kusut, membuat Shelby kesal dan memutuskan untuk memotong rambutnya. Lalu ketika Shelby sedang melakukan rias di mukanya, ia merupakan kabar dari wanita lain bahwa rupanya Becca telah bunuh diri di dalam mobilnya sendiri. Tak lama kemudian pun Shelby dipanggil untuk tampil menyenyikan lagu rohani. Setelah mereka tiba di rumahnya, ayahnya akhirnya mau berbicara dengan Shelby dan menyetujuinya untuk melakukan operasi pada giginya setelah liburan wasim semi. Saat ini, para penyidik sedang mempertanyakan, apakah saat hari kematian dari Becca, hari-hari yang dilalui oleh Shelby menjadi lebih buruk? Shelby pun memutuskan untuk menyelesaikan perbicaraan dan meminta mereka untuk segera mempertemukannya dengan Leah. Kembali ke pulau, di mana Shelby yang sedang sendiri dihampir oleh Leah yang meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Dan sebagai orang yang mengalami keruntuhan mental, ia menyarankan Shelby untuk tak terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia juga menyebutkan bahwa sesama orang yang mengalami keruntuhan mental, mereka harus bersatu untuk menguatkan satu sama lain. Shelby pun berterima kasih kepada Leah karena telah mencoba untuk menenangkannya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan setelah Grace yang tiba di markas, ia terlihat masih kesal akan kecerbohan yang Alex telah lakukan. Ia juga mendapatkan kabar bahwa tampaknya Martha sedang berada dalam pengaruh ganja, sehingga Martha tak akan menyangka bahwa Alex adalah orang yang asli. Grace juga berkata, jika tadinya ia ingin memecat Alex, tetapi karena Alex akan lebih berbahaya jika ia dipecat dan dapat memocorkan semua penelitian itu. Lalu Tom memberikan kabar pada Grace bahwa kontaknya telah mengurus masalah pilot itu, sehingga membuat Grace sudah bersih kembali. Dan ketika Shelby sedang bertemu dengan Leah, ia muncok untuk memeluk Leah sembari memasukkan sebuah kertas ke dalam baju miliknya. Dan membahasan dari series The Wild season pertama, episode ke-8 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian series dari The Wild satu ini? Berikan respon di kolom komentar. Tetap subscribe channel Sneak Flix serta channel kedua kami, yaitu Sneak Flix. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!